Bagaimana kesepakatan harta gonogini? Sini Ahok dan Veronica Tan usai bercerai, beberapa waktu lalu, Ahok bongkar kesepakatan harta gonogini dengan Veronica Tan hingga suami puput Nastiti Devi ungkap kekayaannya dengan sang mantan istri. Lantas, kemana larinya kekayaan Ahok dan Veronica Tan selama ini usai keduanya bercerai, berita peceraian Ahok alias BTP dengan Veronica Tan sempat menghebohkan publik, Ahok alias BTP kini telah menemukan pendamping hidup yang baru. Pendamping hidup Ahok yang baru adalah sosok pengawal mantan istrinya sendiri, yakni Bribda Puput Nastiti Devi, saat ini hubungan Ahok alias BTP dan Puput Nastiti Devi baik-baik saja dan merasa lebih bahagia. Apalagi sekarang Ahok telah dikaruniai dua buah hati dari pernikahannya dengan Puput Nastiti Devi, pasangan beda usia ini merasa kehidupannya lebih bahagia dan lebih romantis melihat dan mendengar semua isu negatif tentang dirinya dengan Puput Nastiti Devi, Ahok alias BTP akhirnya buka suara. Ahok menjawab semua isu negatif tentang kehidupan pribadinya, Ahok menjelaskan semua tuduhan negatif yang diberikan kepadanya sama sekali tidak benar, pada kesempatan ini saya ingin meluruskan semua tuduhan negatif tersebut, sama sekali tidak benar, ujar Ahok. Ia juga mengakui bahwa hubungannya dengan ketiga anaknya berjalan dengan baik, komunikasi saya dengan anak-anak juga berjalan dengan baik, kehidupan yang ia jalani saat ini tidak ada hubungannya dengan perceraiannya bersama Veronica Tan berapa tahun yang lalu. Dan kehidupan saya saat ini tidak ada hubungannya dengan perceraian saya pada bulan April tahun 2018 lalu, jelas Ahok, tak hanya membanta semua isu negatif, Ahok bahkan sempat membongkar masalah harta gonogini pasca perceraiannya dengan Veronica Tan. Pria yang akrab disapa dengan BTP tersebut, mengakui bahwa semua harta gonogini diserahkan kepada anak-anaknya, seluruh harta gonogini, saya putuskan diserahkan semua kepada anak-anak, ujar Ahok. Ahok meminta agar semua spekulasi tentang kehidupan pribadinya dihentikan. Ia juga berharap agar publik tidak lagi menyalahkan PND, sosok wanita yang kini tengah menjadi istrinya, mengenai hubungan saya dengan PND, saya harap jangan berspekulasi dengan kehidupan pribadi saya, setiap tindakan saya, saya konfirmasi dengan Tuhan, saya konfirmasi dengan ibu saya, sekali lagi saya minta, hentikan spekulasi kehidupan saya, hentikan menuduh PND macam-macam, karena saya yang memutuskan, pinta Ahok.